Halo teman-teman Assalamualaikum ini kita lagi mengadakan pengecoran pengecoran lantai gudang menggunakan ready mic ready mic untuk pengecoran gudang bentang 60 meter ini dia gudang dengan bentang 60 meter tanpa tiang tengah kita lagi mengacor lantai menggunakan ready mic mutu beton k225 dengan wear mess 8 mili ulir ini gudangnya menggunakan konstruksi baja iwf namun dibelah dua dan dibuat kremona dibuat sistem kremona dengan cql 7x7 nah ini bentang lebarnya 60 meter lebih besar dari hanggar pesawat karena pesawat itu tidak sampai 50 meter ini 60 meter nah kita mengadakan pengecoran ini pakai wear mess 8 mili ulir dengan ready mic mutu beton k225 ukuran gudang ini 60x60 60x60 sama dengan 3600 meter konstruksinya menggunakan iwf 450 di belah dua kemudian di kremon atau kremona dengan cql 7x7 menjadi 1,2 nah ini sistem kremona bentang 60 ini jarang digunakan orang jarang mau membangun bentang 60 karena terlalu lebar terlalu beresiko tapi ini kita bikin karena memang tuntutan dari owner 60 meter bentangnya menggunakan iwf 450 di belah dua kemudian di kremona dengan baja cql 8 7x7 nah ini tanpa tiang tengah ini waktu pembangunannya cukup mengerikan juga karena dia terlalu lebar menggunakan dua krem dua krem kapasitas 10 ton 10 ton x 2 unit krem ini pengecoran lantai ini pengecoran lantainya belum selesai masih proses pengecoran lantai kudang ini menggunakan baja iwf untuk tiangnya iwf 500 untuk tiangnya iwf 500 50 cm lebarnya kalau untuk kuda-kudanya iwf 450 dibelah menjadi dua dan di kremona dengan cql 7x7 ini sahabat kita masih melakukan pengecoran yang satu hari ini harus selesai yang sebelahnya sudah dicor kemudian ditemati barang jadi kita cor separuh dulu kemudian menyusul separuhnya dari 3600 meter atau 60 x 60 60 meter x 60 meter sama dengan 3600 meter luas kudangnya cuman atapnya tidak menggunakan aluminium foil langsung atap galvalum tidak dilapisi dengan aluminium foil untuk meninginkan udara yang ada di dalam ruangan idealnya memang menggunakan aluminium foil agar tidak panas tapi ini kita tidak menggunakan aluminium foil dari kuda-kuda gordingnya kanal C C125 C125 kemudian langsung ditutup dengan penutup atap galvalum penutup atap itu sendiri tebalnya 0,35 tidak terlalu tebal kalau 4 mili tebal ini 0,35 ini sahabat ini karya astek yang cukup nekat dengan bentang 60 meter yang jarang orang mau membuat bentang 60 meter ini karena terlalu beresiko kalau IWF tidak bisa IWF biasa IWF biasa tanpa dibelah saya rasa cukup sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin tidak bisa tapi karena dibelah menjadi mungkin untuk membuat gedung atau gudang dengan bentang 60 meter begini ini pembangunannya dirasa cukup nekat tapi ya Alhamdulillah selesai oke sahabat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh